Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Masih Koding Disini kita melanjutkan Seri Pembuatan Sistem Informasi Perusahaan Pada Sekolah Maka kemarin Pada video yang kemarin Kita berhasil membuat Pemdinamis seperti ini Tapi kelemahan Pemdinamis ini Kita hanya bisa memasukkan Satu buah buku saja Bagaimana jika orang siswa akan Meninjam banyak buku Makanya kita akan merubah Pemdinamis ini menjadi Pemdinamis yang Berbentuan re atau bukunya Bisa dimasukkan Misalkan bisa 3 atau 4 buku Satu kali dalam satu kali ini Nanti bentuknya akan seperti ini Dan bentuknya seperti ini ya Bukan ini bukunya Kita memilih kategori Ada beberapa kategori Pada hal yang tabis kita Kita cek disini Buku Itu kategorinya ada disini Komik Majalah Novel Pendidikan Oke Jika kita memilih Ingin Serang siswa ingin Meminjam Berkategori Majalah Atau novel Maka Yang otomatis Buku Buku ini juga akan Menampilkan Jadi itu buku-buku yang berkategori Majalah Novel Seperti ini Nah motor Spot Majalah Motor Nah Jika meminjam 5 buku sekalian Bisa Meminjam Komik Dan pendidikan Nah Seperti ini Atau maka Akan ditampilkan Semua Yang berkategori Pembina pendidikan Jadi Pembina akan Seperti ini Nah kita akan Membuatnya Kita akan membuat Pembina Dan merubah Pembina Yang sudah ada Kita kembali Ke Code editor kita Kita Buka Saja File Create kita Create peminjaman Ini Taman Blade Kita Maka Modifikasi Sedikit Pada Disini Kita Ubah Dia Saja Untuk Ini Kita Hapus Saja Ters Depender Betul Dinamis Ini Kita Hapus Tembuku Dapur Judul Tidak Perlu Seperti ini Kita tinggal Menambahkan Disini Yaitu Multiple 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 Nanti Dia akan Berbentuk Seperti ini Seperti ini Ya Seleks 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 Multi Select Kita Masuk Disini Saja Kalau Teman Teman Menambahkan Tinggal Tambahkan Disini Badanya Yaitu Post Trap Multi Select Tidak 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 Saja Di Google Nah Tinggal Menambahkan Ini Ambil Keduanya Yaitu JSS Dan Javascript Tambahkan Pada Master Layout Kita Yaitu Ini Kita Menambahkannya Disini Yaitu CDN Jika Ingin Melokalkan Ini Tinggal Menuju Link Ini Copy Script Dan Bikin File Dengan Nama Ini Simpan Pada Public Aset Javascript JSS Saya Sementara Memakai Untuk Car Online Dulu Ini Nah Setelah Kita Menambahkan Javascript Javascript Sudah Bisa Menambahkan Pada Selek Kita Kita Bulu Sekarang Kita Bisa Menambahkan Ingat Disini Kode Kategori Kita Selek Dia Selek Selek Yaitu Yang Punya Kategori ID Kategori Kita Panggil Dia Multi Selek Selek Kita Berikan Dia Opsinya Yaitu Disini Non Selek Selek Terubah Terubah Menjadi Pilih Kategori Terus Kita Tambahkan Disini Juga Yaitu Button Leber Nya Satu Pasen Saja Pasen Lepas Uncok 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 중 oke ya salam jadi akan menjadi seperti ini ya teman-teman bisa melihat kategorinya saja tapi masih belum kita belum melakukan apa-apa ketika beberapa item ini select sekarang kita bisa menambahkannya tambahkan di sini on change jika terpergantian yaitu option parameter option dan selected maka jalankan fungsi nah sekarang kita kita baru baru untuk menangkap inputan dari select box ini yaitu kategori ya select kategori buat kategori saja sama dengan this this select menyelek dari selektan yang terselek ya titik value tepat Oke jika kategori mempunyai mempunyai panjang atau dihitung isiannya lebih dari nol maka akan dilakukan yaitu proses Ajax seperti biasanya pada Ajax membutuhkan VNL terus metode dan data oke sekarang kita WNL nya kita arahkan panologikan seperti kemarin sabar ini ya kemarin sabar ini ya di sini root jabar jadi jabar ini nanti akan mengarah ke peminjaman kontrol jabar nah ini jabar mengarahkan ke kontrol jabar kita masukkan saja di sini di error nya root Hai jatuh semeternya kita buat pos persetatan yang kita ambil adalah kategori Hai yaitu dari kita berdaripada kategori ini gori dan token 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 adalah token sini kita belum buat token tokennya kita buat dari sini ya ketika pergantian maka kita akan menangkap tokennya token sama dengan kita seleksi yaitu input-inputan yang mempunyai nama token tokennya itu berada di sini ya ini Oke jadi data yang kita kirim adalah kategori ini dan token setelah itu kita akan untuk judul atau kode buku ini aja untuk judul atau kode buku ini ayat sini yang berada di kode buku Oh ini kita kasih namanya karena di ap kita berikan redia yangnya kita tambahkan begini jadi nama akan menampung inputan hari kita kode buku copy ini kita bisa lihat oke kita lihat hasilnya dari bus ini ke-2 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 Lalu, paham Oke, kemudian lagi Oke, sudah ke dalam Ini masih ke dalam Uninspector Pocket Di sini, di kode buku Kode buku ini Eh ya, di dalam Nah, ini belum keluar karena nanti Isianya akan tergantung dari Pilihan dari select Book pertama Sekarang kita isi Kembali ke kode editor kita Kita sudah mengambil Yaitu ini data kategorinya Tokenya sudah Kita kirimkan ke root jabar Kita buka Kontroller kita Komen jaman Kontroller Komen jaman Ya, di sini Pertama jabar kita berbentuk seperti ini Di sini kita Akan Atau dia akan bikin dulu Kita hancur saja Ini kita hancur Kita hancur Kita hancur Kita hancur Kita tambahkan dollar Isian Dollar Post Kategori Maka Maka Kita ambil id-nya Yaitu id Kita ambil id baru Misalkan yang ini dia Kategori Kategori Ini Kategori sama dengan Kita join dia Dolar 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 Post Tadi kita ambil Dolar Post Dolar Atau korang Tapi juga bisa Oke setelah kita ambil Kita akan membuat Seleksi Selek semua dari tabel bukus dimana kategorinya di dalam setelah kategori seperti ini kita hapus ini kita hapus kita hapus yang ini juga aslinya pertama kita kasih oleh kosong hai 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 kasih tampilnya ke dalam cara berkata dengan dilata kita for each ini buku jika kategori join begini 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 akan menyelesaikan dengan kuas mana kategorinya adalah ini saya pikir ini berguna untuk join ini menangkap reta dia yang dipisahkan dan telah koma seperti ini jadi akan menyelesaikan dari berapa pun jumlah yang kategori yang dimasukkan di atas ini kita ganti value jadi ID jadi kita bisa mengisikan ID saja jadi kita ganti begini misalkan ini kode buku terima kasih ini 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 kita coba ini 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 kita mengaruh ya ini 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 ada berjalan cek ini 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 biasa ini ini yang ini 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 Kategori dia jalan lain ada pengaruh seburukan tapi dia salah Hai Eders kita kirimkan majalah pencana novel tokennya kita kirim reviewnya misalnya venet variable ID di peminjaman kontrol dan 23 peminjaman kontroler lensa 223 ID begini menggunakan dolar Oke berhasil akan keluar harusnya disini keluar ini belum keluar ya kita belum merebuti ya kita tambahkan disini sukses-sukses tata ditampakkan disini yaitu selek yaitu kode buku buku di html akan diadapkan dan kita rebate dia Rebuild di dia Rebuild Rebuild itu pada buku tipe mau diselek mengurung Rebuild 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 kembali nah ya sudah keluar ya kita lihat disini kita bisa menampung beberapa buku satu kali satu kepenjaman, cuma ini kita lupa dia disini kita ganti dia menjadi kode buku judul buku oke kita kategori oke sudah sekarang kita simpan ini kita matikan dulu terlebih dahulu kita ambil dulu kita mampu terlebih oke coba kita coba refresh pilih pilih tidak keluar ya tidak keluar nam nya ini tak keluar kategori buku kalau ini pegawainya dia keluar ini kemungkinan bisa ada scoop untuk kita lihat untuk di box ini dia ke di atas box ini dia di box yang ini untuk buku di atas box ini sekarang font nya ini kita kasihkan lihat di sini di bawah dong kemudian kita lihat pronya tidak sampai di sini jadi kita transfer dia begini kita reset balik oke coba tetap pilih di atas box ini kita ambil banyak-banyak simpan nah ini ya ini sudah keluar ini adalah data yang buku yang dipinjam kenapa dia punya 3 karena di sini kita mengisinya dengan ID kalau kita ganti judul maka kita kita refresh disini kita simpan atau ngegalan lanjut 33 jika sudah berlisim begini kita bisa tetap dia bisa mengikutan karena ini stringnya ada berbentuk string yang kita punya database kita dia membitakan ID buku sesuai dengan tabel ID buku tabel caranya kita harus mengubahnya menjadi string jadi caranya kita hapusin dulu kita kebolein key nya kita ini kita hapus remove ID buku lainnya kita ubah dia menjadi for chart untuk untuk indeks nya juga kita hapus seperti ini kita simpan nah setelah tersimpan sekarang kita punya data kosong jadi di buku kita lepas aja kurang g nya gak bisa dimasukkan ini data ini sekarang juga termasuk masuk begini kita kembali ke kontroler kita kontroler sekarang kita bermain disini oke kita lanjut aja kita buka yang ini terus kita hapus gak penting sekarang kita ambil inputan dari dolar misalkan buku sama dengan dolar request request kode buku coba kita cek disini kode buku kode buku terus kita input dia atau langsung begini saja input kita load kita kasih keterangan yang kita input adalah koma matasi duang koma misalnya kita coba tampilkan dolar buku kita set kita copy kita vardam dolar buku kita simpan kita sorry kita refresh kembali eits underline so far berbuku sorry ini bukan buku tapi berbuku nah sekarang dia menjadi seperti ini jadi area tadi yang punya 3012 kita berbuku dan kita berbuku menjadi stream menjadi seperti ini yaitu trend teknologi koma dan lesen demo sekarang ini sudah disimpan kita simpan saja kita buka oke ini peminjaman nomor pinjam adi anggota adi buku ini kita ganti jadi dolar ini barbuku seperti ini seperti ini kita tinggal tinjam oke namanya perlu kita simpan eits kita simpan kembali dulu kita refresh kita refresh lagi member disini anggotanya mulai dari 1 ya ini pegawainya 423 oke 1 nama siswa peminjaman ini sebenarnya kasih auto auto bagus ya peminjaman peminjaman 001 peminjaman peminjaman tuntuk saja perangapun yang 3 hari dan kembalian 22 17 oke kita untuk mendidikan kita masukkan disini Laravel Ajax Vue.js oke kita simpan adminnya 1 kita simpan ah ya ada error begini kemungkinan besar sudah berhasil kita lihat ke peminjaman hanya sudah jadi ya ini angkota 1 dia minjam popular Rafael Ajax 10 JS kenapa dia begini karena kita sebelum kembali mengembalikannya sekarang yang begini itu saja disini dollar sukses sama dengan dollar sukses bid aww maka kita kembalikan ke red direct name root nah seperti ini kita kembalikan ke index kita kembalikan ke sini ke ini index jadi ya index ke peminjaman jaman jaman index parameter oke dan satu itu kita pinjam ya kita sudah berhasil menambahkan dia akan diarahkan ke masalah peninggaman jadi kita disini akan dikeluarkan jadi kita belum buatnya kita sudah sudah berpis kita kita refresh kembali di pemindaman nah kita lihat sudah berhasil menambahkan jadi itu komen oke sampai disini selanjutnya kita akan menambilkan data ayah jadi sampai jumpa lagi jadi kita kertemu THEREAL DEREK